PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT sehingga tidak ada lagi pembatasan kegiatan. Mencegah penularan COVID-19, mereka selalu diingatkan untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Walaupun PPKM sudah dicabut, kami tetap mempatuhi protokol kesehatan, memakai masker, cipetangan, dan lain-lain untuk mengantisipasi adanya COVID-19, walaupun hanya sedikit. Harap kami semoga COVID-19 cepat berlalu dan kami bisa beraktivitas tanpa menggunakan masker lagi. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Palangkaraya, Erdi Ningsih, mengatakan, walaupun jumlah pasien COVID-19 di Palangkaraya terus turun, pihak sekolah selalu mengingatkan para murid untuk tertib mengenakan masker, dan pelajar diminta tidak pergi ke sekolah saat kondisi tubuh tidak sehat. Walaupun PPKM sudah dicabut oleh pihak pemerintah di SMPN 1 Palangkaraya, tetap menggunakan peraturan progres dijalankan. Progres apa yang dijalankan? Sebelum masuk pintu gerbang, tetap pengukuran suhu badan, cuci tangan sebelum masuk, dan penggunaan masker di lingkungan sekolah. Kita tidak tahu apakah itu corona atau COVID itu habis atau tidak, tetap kita harus waspada di lingkungan pihak sekolah, karena pergaulan di SMPN 1 itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 2 Januari mencatat, di Palangkaraya tidak ada penambahan pasien COVID-19. Warga yang terpapar COVID-19 ada 10 orang, 7 di antaranya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Palangkaraya, Ridin Binti dan Dede Septajaya melaporkan.